10 Rager Amas Let's go, let's go, let's go Dan juga gue mau ucapkan terima kasih kepada para viewer kita yang ada di kolom komen di Youtube Ataupun di Nemo Di saat ada komen-komen negatif Mereka semuanya dengan kompak Langsung menimpa komen tersebut Komen kompositif seperti Dan juga banyak lagi komen lainnya Luar biasa solidnya nih Oji Yes bener banget Dan tentunya kali ini kita bakal lihat Dimana para pemain dari tim Onyx Esports Eboy mencoba untuk mengganggu pergerakan di arah Orange Mops Terisat begitu saja Luar biasa dari seorang Fit Dan bahkan dari seorang Clay kali ini dengan burungnya pelan-pelan jalan Dia gak mau terlalu terburu-buru Dan Orange Mops dari seorang Albert terselamatkan Meanwhile di sisi lain retributionnya Masih berhasil diamankan oleh seorang Sans Tapi tadi Sans gak langsung hilang sih Artinya di Albert ya Profesor ya Hmm cukup unik karena Baik lagi Albert juga tidak mengurangkan retributionnya So disini kayaknya gak bakal Oh mungkin DPSnya DPS sekarang kan Ada DPS true damage nya kan Untuk jungle yang membawa retribution Jadi mungkin itulah efek dari Sans yang mendapatkan itu Wonderernya Alright tapi kali ini kita lihat Dan bahkan pertukaran di arah bottom lane Itu dia Dia gak langsung clear begitu saja Masih menunggu momentum Dan bahkan Boots di arah bottom lane ini Pertarungan dimana R7 Kita tahu Salah satu offlaner terkuat di bumi Dan melawan Boots yang sekarang berada di top kelas main MVP By Samsung Galaxy S Series 40 Sekarang kita balik lagi Kita melihat apa yang terjadi di Aramid Udah ada tiga player yang milikin oleh orang Kyoshi Coba Roger nya Langsung melihat bagaimana ada satu monster jungler Yang siap dia makan Tanpa adanya penjagaan Walaupun udah ada Tamus dan juga Kiboy menggunakan Joy Tapi hanya bisa melihat dari kejauhan langsung aja Jadi sekarang begitu aja dengan tanpa tarian revenge Bang hilang sudah First plotnya untuk Aramid Kihoshi Buset Semuanya masuk itu damage Apa yang bisa dilakukan oleh seorang Kiboy Itu pasti Kiboy terkaget dan terheran-heran Bakal lihat Dengan adanya ikat sapu-sapu menuju ke arah seorang Finn Dan tidak kena sama sekali Memilih untuk mundut terlebih dahulu Karena ada ikat sapu-sapu yang udah diinformasikan Udah tidak ada di land off dan Bapuhlum Kenapa sih Tolonglah Cik Pakai di bawah-bawah ikat sapu-sapu Tapi pinnya berhasil langsung dilempar Ternyata untuk kali ini ada Arsipot Ia langsung menjadi korban Yuzongnya dia jem-jem oleh begitu Banyaknya player dari Onyxspo Tapi tarusnya kali ini langsung aja menjadi milik Albert Albert berubah lagi menjadi Mohdi manusianya ditembak dengan open fire Masih selamat kembali meredak pertempuran yang ada Oji Takeover Lord atau Turtle Yang kita lihat disini sangat-sangat diamankan Araki Oji Bukan hanya untuk game ini Di game-game sebelumnya juga dia selalu men-takeover Dan lihat ikat sapu-sapu mencoba untuk mendorong Tapi tidak berhasil Meanwhile Suns di arah top lane Bakal coba untuk farming terlebih dahulu Dan bakal untuk memberikan farmingan sedikit dari seorang cewek Terhadap seorang Suns Cewek kali ini ngasih lasiknya oleh seorang Suns Biar lebih cepat untuk farmingan di junglenya Di Toa Wonder Sudah terbuka Keyboy dan juga Drian on position Ingat Bene, bane, bane Dan langsung lebar ke arah belakang Jafin bakal menjadi pembelanan warga Vaksinis Kamilah tersebut Berhasil dikeluarkan Tarun Red Dapetin dua Bahkan Sanse yang harus tertumbangkan Begitu saja di artoplan Drian harus mundur Dan cewek Gak seberbuat banyak Belum ada defense judgment Masih dalam Dan masih ada pelikir ikat Sapu-sapu Gak mampu mengejar Karena pangsin Papulung Masih bisa selamat Dengan adanya sebuah cengkraman Ataupun sebuah jebakan Tapi di bagian bawah Tarapun dan juga R7 Mereka masih beradu mekanik Aja berdua Tapi di atas Cewek terkena beberapa hit Dari open final Berubah lagi Liken fontnya Siap langsung memberikan Garukan ke bagian depan Langsung menghilang dengan Sangat-sangat cepat Tapi Keyboy ini Memberanikan diri Dengan tiga orang ada di hadapannya Dia ingin maju Dan mencoba ejectornya Akankah berhasil melempar Satu orang Atau tidak Oji Dan ternyata tidak Lihat tayaran revenge Semangat coba di keker Dan ternyata informasi Telah diberikan Di arah top lane Turetnya harus direlakan Begitu saja Kajah hero scaling Dan tidak bisa untuk fight Dengan esmeral Di early game seperti ini Profesor Ya dan bahkan Bagaimana fact ini terjadi ya Unique Esport itu baru dapetin Satu point kill Ranger Master juga papulung Makanya Ada perbedaan 2K gold Di sini yang sangat amat signifikan Padahal ini di menit yang keempat Namun dari sansnya Dia juga gak boleh terpik off Untuk kedua kalinya Karena snowballing efek dari Albert Ini bakal lebih optimal Ke arah Oh Aral Kyoshi Oke ternyata Sarishiro kill Ternyata keluar kan Gak berhasil memotong Sang naga Belum ada hantaman Berdah tumpul Darap seorang Masih bisa kabur Tapi di sisi lain Udah ada informasi Gak ada boots Gak ada shiro kill Dan ini bakal menjadi turtle Yang free Untuk arah Kyoshi Dan sepertinya Drian juga menyimpan Baik-baik Untuk ikan sapu-sapunya Tidak mau dilepaskan Begitu saja Dan Pauling Sar Membangga Mengkeliriminin Begitu saja Lihat Bang Sin Melakukan rotasi Di arah top lane Sana Ada Yuzhong Yang sudah merotasi Ke arah top lane Di sini papulung Sementara boots Akan bertemu langsung Dengan sinnya Tapi ada tyran revenge Lompat ke arah yang berbeda Bersembunyikah Di antara rumput kecil Yang dekat Darah purple Dan purple buff Yang memiliki oleh Onyx Tapi Finn masih melihat Dari kejauhan Ada keyboynya Udah menampakkan wujudnya Tidak menjadi agen Mata-mata lagi Tapi di bagian tengah Albertnya pun Udah mengamankan Langsung ke arah wave minion Finnnya akan melompat Ke bagian depan Banenya hampir saja Tapi dia lubut Dari sebuah cangkraman Yang dilakukan oleh pemain Dari orarchy Oh si Ejectornya pun Berhasil langsung meleparkan Tapi shadow killnya DPS masih terbagi Albertnya masih berhasil mundur Masih berhasil lagi Melakukan sebuah tipai Karena sekarang Sinnya berjumpa Setiap orang kiri Di bagian depan Masih bisa selamat Dan bakal di bangsin Maka menjadi bulan-bulan Dan warga flikern Dikunakan Lihat Cewek masih mau lebih Defense Judgment Dan ternyata Sin yang tumbang Kali ini Kirain kara clay Yang terlihat di posisi kanan Tapi ternyata Bangsin Menjadi pilihan utama Lihat Tadi PYeng Diselamatkan oleh seorang Albert Albert Dengan Human Traffle Menuju ke arah serigala Berbulu Tomba Gali ini mencoba Menumbangkan Boots Lihat dua kali tembakannya aja Udah bisa membuat Boots terluka Kali ini Papulung Dengan tembakan yang sudah Semakin sakit Level 10 Kan sampe-sampe langsung Dikeluarkan Seperti apa yang kata OG R7 Di tengah Masih santai Hanya saja Sars masuk Quartz Shadow Phantom Surikan Basic Attack Semuanya dicoba Tapi R7 Masih cukup tebal Belum lagi region HP Yang barusan masuk Ke arah tubuhnya Oji Betul Bukan suara Betul Tapi ini Papulung Menuju ke arah 11 detik Menuju Tartal Berikutnya Akankah Onyx Esports akan melakukan Teamfight Tapi lihat ini Keyboy dan juga Finn malah berpandangan Memandang jauh disana Bisa Bisa Kita lihat Catuh hati Kayaknya Berdua tuh Cuma pandang-pandangan Tak bisa menggapai Satu sama lain Nah Gimana Profesor Ya ini Makanya Setupnya Berhati-hati Dari Onyx Esports Mereka gak bisa Salah-salah Untuk melakukan eject Terhadap Member dari Aral Kiyoshi Karena bakal alingin balik Apalagi Perhatian dari Aral Kiyoshi Kayak langsung Menuju ke para Keyboy Seorang Ranger Mas Yes Bener banget Tapi ternyata Tartelnya Diamankan oleh Albert Dan kata Bang Sin Jangan lupa untuk Vote Moment Game Favorit kalian Langsung ada Tyrone Revens Tyrone Revens Dikeluarkan Follow-up oleh Seorang Kleta Pilihan Sus mencoba untuk Bertanang Sedokil dan Pakat Disini Bang Piyeng Yang bakal tumbang Sus mencoba untuk Mengkocek arah belakang Dan ternyata RCM Tersisa dikocek Begitu saja Ikan sapu-sapu Save the day Albert Tapi masih mau lebih Tapi ternyata gak bisa Berbuat banyak Papulu Masih selamat Sansnya Memiliki darah Yang begitu sedikit Tidak terlalu banyak Tapi Sinda juga Boot Again and again Aduh mekanik Di bagian bawah Mereka hanya saling Mengeluarkan Sword skill aja Belum ada lagi Poin kill yang bisa Didapatkan Dari masing-masing Playernya Kita fokus ke bagian tengah Satu wave minionnya Dihilangkan Dan ini dia Itemization-nya Itemization yang Udah ready Drian Bikin karah magic Wow Berarti Disini bisa kita lihat Bagaimana nanti Drian akan memaksimalkan Dari skill 2 dan ultimate-nya Dia bakal Mainin deadly catch Yang mungkin Bakal bisa dimaksimalkan Sebagai sisi power tambahan Tapi Damage kejutannya Juga bakal lebih Dioptimalkan Sementara dari sisi Teamfightnya Kalian 40 Oke Udah ada satu Defense adjustment Langsung ditarik Langsung menghilang aja Untuk VYN Yang melihat dari Kejauhan Kukirako bersungguh-sungguh Ternyata hanyalah musuh Tapi sansnya Kembali lagi Keyboynya Masih santai Oke Oke Tapi jujur aja Yang main disini Dari tim Onyx Malah cewek loh Cewek yang benar-benar Menginisiasi Dan memantapkan diri Karena kita bisa bilang Kalau gak di follow up Sama seorang cewek Ini Bisa jadi Onyx Esports Tidak punya inisiasi Teamfight Karena sans Hayabusa Dia bisa untuk Mendapatkan point kill Tapi tidak bisa Dengan teamfight Yang terlalu banyak Seperti tadi Lihat rotasi Karat top lane Sudah dilakukan Oleh tim Araki Hosi Kali ini Para pemain dari Tim Onyx Esports Bakal mencapai Mengganggu Di arah junglenya Saja Pak Pulung Oke 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 Hanya saja Untuk Onyx Esports Bisa dibilang Jauh lebih menggubli Dari sisi objektifnya Mereka udah punya Dua objektifnya Ataupun dua Autor turret Dari Araki Hosi Yang udah langsung Ditumbangkan Begitu aja Tapi Araki Hosi Mereka berhasil Untuk mengamankan Beberapa turtle Federer Aston Yang langsung dikeluarkan Quar Shadow ke bagian depan Ada Phantom Surikan juga Ejector Yang berhasil Lagi melemparkan Fiend Ada lagi Kan langsung dikeluarkan Begitu aja Sikit lagi Apetid Ceweknya mundur Ke bagian belakang Tapi Define Just menelang Langsung aja Berhasil menarik Karena satu player Again and again Fiendnya pun harus Menjadi korban Udah ada scene Yang langsung dilemparkan Agar jauh dari Keberadaan rekan-rekan Yang milikin oleh Pelain Melting Esports Scene-nya tetap Ingin maju ke bagian depan Paling Star pun Enggak mengenai Karena siapapun Dan Boots-nya pun Dengan Infernoi Masih menyala Masih menjaga Di area mid Ranger Mas Rian udah memberikan Semua jiwa dan raganya Untuk mengejar Seorang Albert Di sana terlihat Tapi ternyata Enggak berhasil Untuk dapetin Sang Serigala Berbulu Donba Albert Profesor Ya dan bahkan Tadi ada satu momen Dimana Sans-nya Yang berhasil Menghentikan pergerakan Dari VN Padahal Finn Tadi niatnya adalah Melakukan Tyrant Rage Agar Sans-nya berhenti Ketika Shadow Kill Juga selesai Tapi ternyata Di belakang sana Klay juga belum mampu Untuk memberikan gempuran So team fight-nya Terbagian jadi dua Dan sebenernya Ini adalah hal-hal yang bagus Buat Arda Rikyosi Karena mereka punya Smeralda Mereka punya set up team fight Jangan panjangnya Jadi bisa dilebih Dimaksimalkan Untuk nanti di layak Game Ragnar Mas Alright Begitu saja Tapi di arah Bersambung 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 Begitu saja Still survive Albert Apa yang kamu lakukan Tidak pernah Ditarik oleh seorang cewek Tapi ternyata Di sini Albert still survive Bahkan F7 Sudah punya So Omina Nice Para pemain dari tim Onyx Esports Mereka tidak mau melanjutkan Team fight lagi Ternyata VYM Yang bakal jadi Bulan-bulanan warga Asal mempunyai Bersambungkan Bersambung Bakal menjadi pilihan Lapu-lapu Bukan tapi ternyata Ikan sapu-sapu Di sana Bersambung Mas Dan Dan Sas Tidak bisa bertahan Langsung Belikan tangan Taira Rift Tapi tidak berhasil Menujukan Onyx Esports Bukan lapu-lapu Ternyata Ikan sapu-sapu Yup Itulah dia Begitu aja Memberikan damage Dan juga memberikan Sedikit dorongan Terhadap beberapa Player yang memiliki Lenggara Kiosi Ada aksi lompatan Dilakukan oleh Finn Ketahuan Tepat berada Di depan mata Dari Drian Dan juga Boots Mereka bertiga Sekarang dalam Rumputan Maju ke bagian depan Tapi siapa yang ada Di dalam rumputan Tersebut Udah ada Kiboy Mungkin aja Untuk Kiboy Kali ini berhasil Untuk melepakai Ejector Tapi sekarang Lompatnya Lampatnya Lampatnya Lompat ke bagian depan Tapi Kiboy Udah gak selamat R7-nya udah Teko di bagian atas Tapi untuk Albertnya Kali ini Dia udah gak selamat Lagi Dan Onyx Persiap untuk maju Dan juga menghajar Paling karar Kiosi Akhirnya Ada ikan sapu-sapu Yang berhasil Memakan seorang Albert Sang serigala Berbulu domba Ternyata Jadi makanan Empuk Drian Menupaskan Semua Denam yang tadi Flicker dikenakan Tapi ternyata Gak berhasil Dan akhirnya Albert pun Tersungkur Bahkan Yang dapetin poin Dari para pemain Dari tim Onyx Yang terkena Jedak masalah teknis Dari tim Onyx Juga Profesor Silahkan analisanya Ya balik lagi Tadi adalah Bagian dalam Dan itu Tempat yang tidak bagus Untuk menyelam Bagi mahluk darat Seperti Roger Karena balik lagi Disana ada Lately catch Menurutnya Di depan Dengan adanya Ikan sapu-sapu Kalau kata-kata Jelmas padahal itu Hiu Itu memberikan Sisi power yang luar biasa Karena tiga-tiganya Punya sisi power Yang berbeda Dan kalau kita nabraknya Di waktu yang berbeda Dengan tempat yang berbeda juga Itu tetap Kena tuh damage Diga-diganya Jadi makanya Di posisi tersebut Albert seolah Diskakmat Dan tidak bisa kemana-mana Tentunya hal tersebut Bakal jadi berbahaya Kalau terlalu overdive Tapi ternyata Kalau kita melihat dari Average objective damage Ini adalah data yang cukup unik Dimana Kita bisa melihat bahwa R7 Dan juga Boots Memiliki perbedaan Walaupun Keduanya sama-sama Sering banget Berci baku Dan baku hantam Di bagian EXP lane Disini R7 Lebih sering untuk Menyentuh ke arah Turet objective Ketimbang Boots Ya seperti yang hero-heronya juga Let's say Kayak kita ambil contoh Chow Makanya disini R7 Terlihat lebih banyak Mengamankan optiknya By data Ranger Mas Oke oke Kita bayi data Tapi kalau bisa aku bilang Albert 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 Lagi-lagi Ketika dia mengundangkan Seorang roger Memang jiwa serigalanya Tumbuh bersama dengan dirinya Bahkan nafsu birahinya Gak terbentung Melihat darah Yang berceceran Tapi kali ini Kita lihat Di arah top lane Sepertinya Bang Sin Jangan sampai tertangkap Oleh dua player Dari tim Onyx Sport Karena Bang Sin Bakal bisa dikomet Begitu saja Athena Shield Sudah dikuatkan Tandanya bisa menang Suma damage Yang diberikan oleh Dedan from Bogor Dan di sisi lain Sudah ada Finn di depan sana Keyboy membuka Vision Rian bakal coba Untuk minum air Badukun Baca mantra Ansah Bawar dikeluarkan Mencukur belakang Ejector yang gak berhasil Boots Mencobong untuk meng-cover VYN mengkokang Begitu saja Sans mendapatkan Pilihan Sampangkan Satu buah Kombo Yang terlalu dikeluarkan Ikan sabu-sabu Saya gede Mencukur belakang Sans mencoba ditahan Tapi ternyata gak bisa Sans terhentang Sans terhentang Sampang meninggal Kami itu saja Roger terigala Perbulu Domba Israel Dan ternyata Killing spree from dead And from Bogor Kali ini Papulung Perangnya terpisah Ada sebuah aksi inisiasi Yang dilakukan oleh Scene juga Yang berhasil mendorong Mundur kajaknya Tapi itu kali ini Dengan tidak adanya Satu play dimiliki Oleh Onyx Yaitu San Berarti tidak ada Retribution Tapi Sinsnya Akankah ditarik Tapi ternyata Tidak masih bisa selamat Lordnya pun Akan menjadi milik Dari Ararki Osi Oji Alright Kali ini Lihat Para pemain dari tim Ararki Osi Objektif Gaming Dan satu turret saja Tapi dia mencapai Satu lord Dan sembilan point kill Yang mereka miliki Membuat lane mereka Sangatlah disipin Profesor Ya dan bahkan Cara mereka Untuk membersihkan Wave minion Lihat Biarkan limitnya Di freeze lane Bottom lane nya Bener-bener didorong Tapi mau gak mau Fain ini harus Sudah bener-bener set up Karena Scene Kayaknya bakal Nge-follow up dengan cepat Kayaknya malah Bakalan Scene deh Yang nge-baiting Gimana Tyrant Revenge ini Bakal konek Karena Untuk secara set up Ararki Osi Lebih ready dengan Kufra nya Ranger Mas Karena mereka Bakal bener-bener Mendobrak lini belakang Dari Onegi Sports Tapi di arah top lane sana Para pemain dari tim Ararki Osi Udah stay in by On position Sans Wadayu Ruing Kali ini bukan hal yang bagus Untuk ter-peak off Di awal team fight Dan bahkan Lihat Peng mencoba Tepuk cover Terus di keluarga Wombong Kombo Coba pegang Kelih dapat Kelih Tiga hampir hilang Bahkan para pemain dari tim Oni Kispor Kali ini mendapatkan Setemuan Turet yang hilang Dan objektif Yang mencoba Pelakang Dan di sini Pasif Masif Coba Satu kali garungan Dari seorang Alton Memangkan seorang Sat siang Kali ini Akan terjadi Wipeout Boots fans Untuk everybody Dan terjata Waterkill From dead end From Bogor Wow Wow Sebuah aksi Kombo yang sangat indah Tyron revenge Tyron race Ada feather ice strike Itu menjadi Awal malapetaka Untuk Oni Kispor Ararki Osi 1-0 Wow 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 Silahkan Dudukan pesonamu Profesor Tyron revenge Predicted Yang sudah Aku duga-duga Akan benar-benar Memporandakan Hal ini Formasi